Nah adik-adik tadi setelah kita berhasil mendaftar secara online di SMK Negeri 3 Merauke Ternyata ada beberapa hal lanjutan yang harus kita kerjakan loh Yaitu salah satunya adalah unggah berkas Nah unggah berkas itu berupa berkas akte lahir, kartu PIP, kartu keluarga dan juga surat keterangan lulus Jadi untuk itu, untuk unggah berkas kita pertama-tama harus masuk dulu ke alamat online SMK Negeri 3 Merauke Yaitu pdb.smkn3merauke.sch.id Nah karena tadi kita sudah daftar, otomatis kita sudah mempunyai username dan password Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa harus kalian ingat dan kalian simpan Untuk kalian masuk atau login kembali pada halaman penerimaan peserta didik baru Karena tadi kita sudah mendaftar, jadi kita langsung klik masuk Maka kalian akan diarahkan ke halaman masuk seperti ini Jangan lupa masukkan nama pengguna Nama pengguna itu biasanya adalah NISN kalian Dan juga kata sandi itu adalah tanggal lahir kalian Tapi jika kalian sudah merubahnya pada saat pendaftaran Berarti kalian wajib mengingat kata sandi yang sudah kalian ubah sebelumnya Kemudian masukkan kapca disini Kapca itu adalah pengecekan ya Jadi yang dimasukkan adalah huruf yang ada di atas ini Kalau kalian ingin agar web browser kalian mengingat kalian pada saat login Tanda ingatkan saya ini kalian aktifkan ya Tetapi jika tidak kalian matikan Karena saya ingin web browser saya mengingat saya Sehingga saya tidak perlu mengulang memasukkan kata sandi berulang kali dan password Maka saya nyalakan ingatkan saya Kemudian saya klik masuk Nah karena sebelumnya saya sudah mengunggah berkas-berkas Maka perhatian atau warning yang muncul disini Hanyalah keterangan yang belum sempat saya masukkan Adik-adik tidak usah takut Saya akan jelaskan bagaimana caranya mengupload berkas Kedalam web smkn3merauke Disini Ini disini klik dulu oknya ya Setelah itu pada menu pendaftar seperti ini Yang ada di sebelah kiri sini Adik-adik pilih berkas dulu yang mau adik-adik masukkan Nah kalau adik-adik lihat disini Saya sudah berhasil mengunggah berkas Yaitu berupa akte lahir Kartu keluarga Dan juga kartu Indonesia Pintar Nah langsung saja ya Kalau adik-adik belum mengunggahnya Maka disini tampilannya akan kosong Dan adik-adik bisa memilih Menu pilihan unggah Kemudian adik-adik memilih Choose file Untuk adik-adik mencari Dimana adik-adik menyimpan Berkas akte adik-adik Dalam bentuk CPG PNG PNG Ataupun PDF Nah perlu diketahui bahwa Maksimal ukuran dari berkas-berkas ini Paling besar adalah 2MB ya Jadi jika di atas 2MB Maka kalian harus menurunkan sedikit ukurannya Agar bisa di upload pada sistem Oke Kita langsung saja upload berkas aktenya Kemudian Kalian open Nah Jika berkas berhasil Dipilih Maka dia akan bertanda tercentang hijau Seperti ini Kemudian kalian klik Unggah Jika berhasil diunggah Maka akan muncul tampilan akte adik-adik semua Pada menu halaman ini ya Kemudian Berkas ini Akan menunggu diverifikasi oleh panitia Jadi adik-adik tidak usah khawatir Semua berkas yang sudah berhasil ter-upload Pasti akan dapat diketahui oleh panitia Kemudian Adik-adik jika ingin Mengunggah kartu keluarga Caranya sama Seperti adik-adik mengunggah berkas akte kelahiran Yaitu diklik Tombol unggah Kemudian pada menu file Pilih Choose File Adik-adik cari File Kartu keluarga adik-adik Kemudian open Jika sudah Bertanda tercentang hijau Seperti ini Artinya Berkas siap Untuk diunggah Nah selanjutnya Pada menu unggah ijasa Atau surat keterangan lulus Adik-adik Yang lulusan tahun 2023 Dapat mengunggah surat keterangan lulus Pada menu unggah ijasa Tapi jika surat keterangan lulus Belum keluar Ataupun ijasanya belum ada Maka dapat mengunggah Di kemudian waktu Kemudian Untuk adik-adik yang lulus Pada tahun 2022 Ke bawah Maka adik-adik wajib Mengunggah ijasa ya Kemudian Pada menu unggah Kartu Indonesia Pintar Bagi adik-adik Yang menerima Dan memiliki Kartu Indonesia Pintar Wajib mengunggah Kartu Indonesia Pintar Caranya sama Saat adik-adik Mengunggah akte dan kartu keluarga Klik tombol unggah Kemudian Cari file Kartu Indonesia Pintar Yang sudah berupa Format cpg PNG Atau pdf Dengan maksimal ukuran 2 MB Kemudian Jika berhasil dipilih Kartu PIP Maka Format disini Akan menjadi tercentang hijau Kemudian Adik-adik klik Unggah Nah Jika berkas-berkas ini Berhasil terunggah Maka tampilannya Akan sama Seperti yang adik-adik Lihat Pada sistem Sekarang ini Kemudian Jika berkas Sudah kita unggah Semua Sekarang saatnya Kita menuju ke menu berikutnya Yaitu menu nilai Nah Pada menu penilaian ini Adik-adik akan dinilai Berdasarkan usia Kemudian Tes umum Dengan materi kebangsaan Dan matematika Yang akan dilaksanakan Di SMK Negeri 3 Merauke Pada tanggal 3 Hingga 7 Juli 2023 nanti Begitupun Dengan tes buta warna Yang akan dilaksanakan Di SMK Negeri 3 Merauke Pada tanggal 3 Hingga 7 Juli 2023 nanti Kemudian Kita ke menu berikutnya Yaitu Menu Survei Pada menu Survei ini Adik-adik wajib Membaca petunjuk Sebelum mengisi Survei Yaitu Berupa soalan Yang adik-adik Harus jawab Hingga selesai Nah Disini Akan ada Soal-soal Yang adik-adik Akan jawab Sesuai dengan Yang adik-adik Pikirkan Atau adik-adik Benar-benar Yakin Jawabannya Kemudian Berikan alasan Untuk setiap pertanyaan Yang membutuhkan alasan Jika Nah jika adik-adik Sudah menjawab Survei Semuanya Tanpa ada yang Kosong Satupun Adik-adik bisa Mencentang Pada kolom Dengan ini Menyatakan Mengetahui Survei Dengan sadar Dan jujur Jika sudah adik-adik Klik Adik-adik akan simpan Nah pada menu Saya ini Saya tidak bisa Mencentang Dua kali Karena sebelumnya Saya sudah Menjawab Survei ini Jika adik-adik Sudah selesai Menyimpan Jawaban Hasil Survei Adik-adik Adik-adik Boleh mengeceknya Pada menu Pendaftaranku Di sini Nah jika adik-adik Klik menu Pendaftaranku Di sini Maka akan muncul Sekali lagi Menu perhatian Dimana dia akan Memberitahu Bahwa Ada hal-hal Yang belum Adik-adik Selesaikan Pada proses Pendaftaran ini Tapi tidak masalah Langsung Tekan Oke saja Nah untuk Proses Track Registrasi Adik-adik Dapat Lihat pada Menu Timeline Di menu Pendaftaranku Di sini Nah pada Menu Timeline ini Kalian bisa Melihat Jejak Rekord Kalian Apa saja Yang sudah Adik-adik Lakukan Dalam Memenuhi Finalisasi Pendaftaran Jangan lupa Jika masih Ada kebingungan Silakan Adik-adik Menghubungi Panitia Melalui Kontak Panitia Di atas Ini Silakan Diklik Salah Satu Kontak Panitianya Agar Adik-adik Dapat Terhubung Langsung Ke Whatsapp Para Panitia Di atas Ini Oke Terima Kasih Lepas 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 selamat menikmati